Siang ini saya mau ajak Anda cicip jajanan pasar tradisional yang sudah terkenal. Bahkan bahasa tinem, sang penjualnya sudah masuk dalam film dokumenter kuliner street food Asia. Karena pelanggannya antri banget, ada satu cara nih biar enggak kehabisan. Apa ya kira-kira? Kita langsung simak. Para pemburu kuliner dan jajan tradisional, yuk kita cicip lupis legendaris. Tapi satu nih syaratnya, bangun lebih pagi lagi ya. Soalnya lupis bahasa tinem ini laris banget dan pelanggannya selalu antri. Jadi kalau kesiangan, bisa kehabisan jajan pasar bahasa tinem yang terkenal sampai manca negara. Bahasa tinem, sang penjual, sudah berjualan sejak tahun 1963. Karena lupis buatannya yang legendaris, nenek yang mengaku lahir pada masa pendudukan Jepang ini pun sudah menjadi pengisi film dokumenter kuliner street food Asia di Netflix. Salah satu sosok terkenal yang pernah mencicipi lupis bahasa tinem adalah aktor drama Korea populer pagawon, Lee Sunggi. Semakin terkenal, jajan pasar bahasa tinem makin laris manis. Bahasa tinem setiap hari bangun tengah malam untuk mengolah jajan pasar jualannya. Hal ini dilakukan supaya jualannya selalu baru dan segar saat disantap. Ia berjualan pukul 6 pagi di trotoar Jalan Bumi Jo, Yogyakarta. Dan biasanya pukul 8 pagi sudah ludes. Selain lupis yang legendaris, ada jajan pasar lainnya seperti cenil, gatok, hingga tiwul yang bisa anda cicipi. Harganya berkisar 5.000 rupiah per porsi dan bahasa tinem tidak menaikkan harga meski antrian orang yang membeli begitu panjang. Rata-rata dalam sehari, Mbah Satinem dapat menjual 8 kilogram lupis buatannya. Jika akhir pekan atau libur panjang, bisa sampai 10 kilogram lho. Tak ada resep khusus agar lupis jajan pasarnya menjadi degemari banyak orang. Ia hanya mempertahankan resep yang diajarkan orang tuanya. Dan setiap kali kita datang ke Jogja, kita harus datang ke Ibu Satinem. Karena saya melihatnya di Youtube. Dan saya sangat terkejut bahwa seorang wanita itu, dia 90 plus. Dia masih bekerja sangat keras. Dan kalau kalian bisa lihat, ada banyak orang yang datang kepadanya. Ini memang sudah terkenal banget. Ada salah satu serial di platform. Dan katanya enak. Makanya itu sengaja bangun pagi-pagi. Rela antri, lama, dan memang rasanya juga enak sih. Hingga kini Mbah Satinem mengaku belum berpikir untuk berhenti berjualan jajan pasar. Selama tubuhnya masih diberi kesehatan dan kekuatan, ia akan terus berjualan dibantu salah satu anak perempuannya. Wahyu Cuniawan, Yogyakarta.